Intro Kondisi Lionel Messi yang sedang cedera tak membuat ia dilupakan pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni. Messi tetap dipanggil masuk sukuat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memanggil 34 pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Lionel Messi termasuk pemain yang dipanggil tersebut meskipun sosok berjulukan La Pulga ini sedang cedera. Paulo Dybala pun dipanggil karena kondisinya sudah fit, tetapi Angel Di Maria harus absen karena cedera. Argentina akan melakoni dua pertandingan kualifikasi, Scaloni harus mempersiapkan tim dengan sangat baik termasuk memanggil pemain yang siap tampil. Masuknya nama Messi terbilang cukup mengejutkan karena bintang Inter Miami tersebut diterpat cedera. Ini yang menyebabkan Messi tidak bisa membela Inter Miami. La Pulga absen karena cedera otot yang dideritanya pada bulan lalu. Alhasil, mantan bintang Barcelona dan PSG ini absen dalam beberapa laga Inter Miami. Ketidakhadiran Messi sangat berdampak bagi permainan tim. Inter Miami kalah dalam final US Open Cup. Inter Miami juga menyerah 1-2 dari Houston Dynamo. Harus diakui, absennya Messi membuat Inter Miami mengalami perubahan permainan yang sangat drastis. Meski sedang diterpat cedera, Messi sempat membantu Argentina ketika laga melawan Ecuador di babak kualifikasi Piala Dunia. Pol tunggal Messi dalam laga itu berhasil memberikan kemenangan pertama untuk tim tango. Setelah itu, Messi menepi. Penyerang berusia 36 tahun ini tak masuk sekuat Argentina saat melawan Bolivia. Kini, Messi kembali dipanggil Scaloni. Argentina melawan Paraguay pada Kamis 12 Oktober 2023. Setelah melawan Paraguay, Argentina akan berhadapan dengan Peru. Jika Messi masuk sekuat, lain halnya dengan Di Maria yang tak dipanggil. Hal serupa juga dialami pemain bertahan Manchester United, Misandro Martinez, yang tak masuk daftar 34 main tersebut. Martinez sedang di Bekap Cedera. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan sharing ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Square Church Media